Pemirsa puluhan disabilitas di Kota Pekalongan mengikuti pelatihan membuat makanan dengan olahan ikan bersama Matsya Marinraya. Poklasar Bina Mandiri dan Komunitas Sahabat Diva Mandiri di Teknopark Perikanan pada Jumat 15 November 2024. Puluhan disabilitas di Kota Pekalongan mengikuti pelatihan membuat makanan dengan olahan ikan bersama Matsya Marinraya. Poklasar Bina Mandiri dan Komunitas Sahabat Diva Mandiri di Teknopark Perikanan pada Jumat 15 November 2024. Mereka tampak antusias diajari membuat dimsum serta pangsit dari bahan ikan. Selain lezat, makanan kekinian ini juga mengandung protein yang tinggi sehingga baik dikonsumsi. Pelatihan olahan ikan pada disabilitas ini juga mendapatkan apresiasi dari Yusyarto, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN Kementerian Dalam Negeri atau Kementegeri yang tengah melakukan penilaian Innovative Government Award atau IGA di Kota Pekalongan. Menurutnya, pelatihan yang menggandeng disabilitas untuk menciptakan produk olahan ikan ini bisa menjadi inovasi baru di Pekalongan yang mana disabilitas didorong untuk bisa berpenghasilan dan menciptakan produk bergizi. Selama ini pembangunan tugas dari pemerintah itu adalah pertama regulator, yang kedua adalah pemberi layanan, yang ketiga melaksanakan fungsi pembangunan, yang berikutnya melaksanakan fungsi pemberdayaan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan secara intusif, tidak ada yang terlewatkan. Banyak di tempat lain, justru orang-orang yang sehat itu yang diperkuat gitu. Tetapi yang terjadi di Kota Pekalongan ini justru menyasar kelompok orang atau kelompok warga masyarakat yang selama ini termarginalkan untuk ditingkatkan kemampuannya lewat pelajaran. Ini sungguh melakukan langkah yang sangat baik dan bisa dicatat sebagai salah satu inovasi terbaru lagi dari Kota Pekalongan untuk bagaimana disabilitas people ini memiliki kapasitas yang setara dengan masyarakat lain dalam berusaha. Bentuk inovasinya adalah memudahkan para disabilitas untuk bisa memulai usaha dengan memberikan nomor induk berusaha lewat binas penaman modal dan pelayanan terbaru satu pintu. Alhamdulillah pada hari ini ada kegiatan pelatihan disabilitas dengan kolaborasi kerjasama Matsya Marir Raya, Mina Mandiri, Pak Plasar, dan para saudara-saudara kita di Faber dan Di Pralit. Kebetulan hari ini adalah membuat dimsam. Ada dimsam, ada pansit yang itu dimana untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan ketahanan panangan kepala saudara-saudara kita yang kebetulan tidak seberuntung kita. Jadi dalam hal fisik mereka mungkin ada kekurangan, tapi dalam hal kemampuan luar biasa. Saya sendiri menyaksikan tadi antusiasme saudara-saudara kita mendengarkan, dari mendengarkan, terus mempraktekan, membuat bareng-bareng bagaimana suatu produk yang di sekeliling kita ada ternyata bisa untuk, istilahnya adalah bisa untuk menjadi penghasilan sebagai keluarga dan itu akan memperkuat ekonomi yang nantinya untuk keberlanjutan hidup. Karisma Batik TV melaporkan